Pemirsa Partai Perindo terus bergelak melakukan konsolidasi dan melantik ke pengurusan Dewan Pimpinan Cabang DPC setingkat kecamatan. Ya, di wilayah Kabupaten Cianjur dan Kota Bokor, Jawa Barat, selain melantik para kader, Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudipjo, juga menekankan pentingnya kedaulatan pangan agar Indonesia menjadi negara yang kuat dan mandiri. Kemandirian pangan jadi hal mutlak yang harus dibangun bangsa Indonesia. Daerah sentra penghasil beras mestinya mendapat prioritas untuk dikembangkan. Namun ironisnya, kondisi saat ini justru daerah Lumbung Padikian tergerus. Alifungsi lahan pertanian menjadi industri marak terjadi. Padahal, suas kembada pangan merupakan salah satu kunci agar Indonesia menjadi negara yang kuat dan mandiri. Hal ini diungkap oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudipjo, saat melantik 38 Dewan Pimpinan Cabang DPC se-Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor di Cianjur, Jawa Barat, Kami Siang. HT berpendapat, pemerintah harusnya melakukan zonasi sektor ekonomi. Setiap daerah dikembangkan sesuai kekuatan ekonomi yang dimilikinya. Di Cianjur sendiri, pertanian yang menjadi basis perekonomian seharusnya bisa menjadi penopang hidup masyarakat. Jadi kita harus mampu melakukan zonasi, sedemikian rupa kabupaten atau kota mana yang akan dikembangkan untuk jenis sektor tertentu. Jadi kalau misalnya sudah pertanian padi misalnya untuk Cianjur, ya jangan kemudian dirubah kepada yang lain. Apalagi kita dalam posisi tidak suasemada pangan lagi untuk beras. Kemandirian pangan serta kesejahteraan petani menjadi salah satu program yang digiatkan oleh Partai Perindo. Tujuannya tak lain untuk mendorong tersebut.